Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, dan hari ini kita akan main GTA SMP Roleplay lagi di server Money City Roleplay Tentunya, anjay ya siap, eh anjir bar lapar house gue nolong Oke, jadi hari ini gue gak bakal duty admin ataupun ngurus apapun, jadi disini tuh mau focus roleplay bener-bener ya Karena kemarin tuh gue udah live dan nyatanya roleplaynya itu dikit buat kebanyakan ngebacot anjing Kebanyakan curhat emang ngebacot, jadi hari ini kita akan fokus dulu LSPD patroli Tentar aku bingung nih, karena aku juga LSPD, tidak ikut akademi, eh udah ambil basenya Jadi gue tuh LSPD tapi gak ikut akademi, anjing biasanya kan semua LSPD ikut akademi gitu, gue kagak gitu, anjing banget Astaga gue sakit lagi, ntar-ntar ini mungkin gue bakal makan dulu, gue lupa makan mulu anjing Oke, kita akan langsung masuk aja ini ke mobil Lalu kita report, nah disini tuh bedanya Nah LSPD gak pake ten kode, melainkan pake kode ala LAPD Udah berapa kali sih gue bilang ya, jadi langsungin apa bacot lagi Gue pake ambil-ambil unit Lincoln terus nomor unit 23 Oke langsung kita di spot trolley boy Nanti aku bakalan kode 7 dulu di restoran Atau kode 7 itu artinya untuk kode istirahat gitu Karena setau aku ya gitu ya, karena aku gak ikut akademi anjing Ini gue udah mau sampe ke donat dan itu banyak bajang X sama report Dan gue gak bisa jawab, karena ujung aja kalo gue jawab Gue bakalan TP ke Dian, ntar Jadi gue mau lagi males TP-TP Gue fokus RP aja dulu, sorry player-player yang report Atau mungkin gue PMA ya kali ya Ntar ya Malaman, gue lagi Rack Oke, ini bisnisnya dijual anjir Wah parah Wah dikunci Wah bisnisnya dijual, astaga Berarti ke resto ini aja coba ke laki-laki nih Punya chief NSPD Kok mereka pada gak mau punya bis ya Heran aku cok Parah punya bis, enak loh Serasa jadi moneymaker Atau pencetak uang gitu Tinggal duduk-duduk Nyerima uang gitu Mantul Oke, apakah ada stoknya disini Eh ngalik anjing Wah aku TM stok, astaga Oh enggak Ngalik anjir astaga Oke, gue akan beli hamburger Oke, untung aja ada stok disini Walaupun kita tetap makan Kalau kita sakit Kita gak akan bisa sembuh Dari sakit Penyakitnya akan terus datang Sampai kita berobat ke EMS Atau ntar nama EMS Bakulan gue ubah jadi LSFD Karena kan dia gak sekedar Emergensi lagi sekarang Udah mencakup semua gitu Jadi nanti yang sakit Bisa beli obat Pokoknya ntar keren lah MCRP Jadi kalian buran main Jadi nanti Pas MCRP udah update Mega besar-besaran Udah update plat kendaraan Udah update Apalagi semua yang gak jadi Kalian udah jadi orang kaya Cuy disini Asyik jebet Oke, kita akan langsung Sipat troli Dan by the way Gue lupa Buat kode tadi 1L2323 Kode 7 At Klocking Bell Market Nah sebenernya ini Kode dipakai saat kita Klocking Bell Cuman udah lah Udah terlanjur lah Oke, gue akan langsung saja Menuju ke mekanik senter Karena biasanya Manusia-manusia Bebal-bebal ini Ngumpulnya disana semua Kayaknya ada yang kerja nih Ada yang kerja Kita ikut ya Apakah dia akan melawan Arah Cuy Ini kalau melawan Arah Gue kejar ya Serus Oke guys Dia melawan Arah guys Oke Dia melawan Arah Menilang Menilang warga sipil Yang melanggar Ini yang mengetok Jendela Truk Bisa saya lihat Surat-surat kamu Gue sekalian mau lihat Ini Sekalian mau lihat Lisensi truk Dia ada Punya lisensi truk Gak Oke, ini kenapa nih Ada manusia Disini belakang Sampai Oke, truk Lisensinya Ada Truk Lisensinya Ada Driver Lisensinya Ada Jadi Ini Lengkap ID Card Ya ID Card Kayak Gak Butuh Aku 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 Akademi Yang Emang Nilang Minta ID Car Gak Sim Ke Pemilik Sabar Tom Kamu Tahu Kenapa Saya Berhentikan Anjing Hahaha Jendela Saya Om Enggak Kita Kita Enggak Tilang Kenapa Kalau Kamu Tahu Kesalahan Enggak Saya Tilang Anjing Hahaha Enggak Pakai Elm Mata Dikal Anjing Gila Nih Gak Pakai Elm Dalam Truk Donar Om Nah Lain Kali Jangan Begitu Lanjut Jalan Sana Selamat Malam Anjay Wah Nge-like Anjing Aku Wah Aku juga Sepede Melanggar Juga Nih Gak Pake Belt Anjing Pake Belt Boleh Minta Nomor Telepon Anjing Apa Minta Nomor Telepon Untuk Apa Nomor Telepon Sabar Tahi Aku Lagi Record RP An Ngurus RP Lama Ngurus Repon Lama Gue Akan Bantu Sambil Bantu Player Kita Ambil Bantu Player Selanjutnya Selanjutnya Gue Akan Pergi Ke Mekanik Center Anjir Dara Gue Dara Gue Abis Anjir Wah Aku Sekali Gebrek Amat Rob Langsung Mati Ada Gembel Wah Crash Sekarang Sumpah Ini Asli Gada Gada Cheater Lagi Gara 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 Gue Pake Sistem Registrasi Dan Kalau Kalian Mau Cheater Silahkan Ayalah Ngetes Disini Cuk Kalau Mau Coba Sekalian Kalau Misalnya Kalian Membantu Saya Kenapa Saya Belum Membantu Karena Kemarin Aku Pernah Setting Anti Cheat Dan Ternyata Masih Ada Cheater Yang Bisa Nembus Boy Jadi Aku Menemukan Celah Dan Itu Membantu Aku Untuk Mengefix Bug Di Anti Cheat Jadi Itu Sangat Berterima Kasih Kepada Kalian Semua Kita Sampai Kemekanik Center Ada Siapa Siapa Saya Kira Sini Aman Semua Tidak Ada Pemalah Kan Aman Pak Siapa B2 Bro Prer Oke 15 Player Lumayan Lumayan Banyak Eh Bro Anir Ya Kenapa Adi Warna Ping Apa Oke Kita Sambil Bantu Bantu Player 126 Oke Dia Nanya Adi Warna Pink Kenapa Saya Tau Adi Warna Pink Mobil Saya Tumpa Warna Pink Nanti Nampain Patroli Patroli Iyalah Patroli Ini kita Pake Megapone Biar Biar Pekat Kuping Kuping Wereka Nih Saya Lanjut Dulu Biasa Player Ngumpul Dimana Dan Warna Bug Bisa Diganti Bentar Oke Jadi Itu Ada Yang Ripet Book Dan Ini Roll Pair Setelar Dulu Dan Sayang Sekali Gue Pikir Bakalan Ada Baku Tembak Keren Atau Atau Ada Apalah Persuit Ternyata Gada Jadi Terima Kasih Buat Kalian Sudah Menonton Patroli Atul Purester Part 1 Yang Intinya LSPD Is Back LSPD Is Back Boy Kita Sudah Menjadi Badan Kamanan Negara America Secret Lagi LSPD Boy Terima Kasih Buat Kalian Semoga Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment Dan Subrek Pastinya Ada Tunggu Terus Konten Dari Gua Sampai Coba Di Video Selanjutnya Dada Kita Anim Lohan Lohan Eh Mantap Ye McCor Saffir Palm Saffir 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 Masters Lower